Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai materi di bab 5 Masih di bab 5 ya Karena kemarin kita sudah mempelajari yang bagian satunya ya Sekarang bagian duanya Yaitu meneladani perjuangan Rasulullah di Makkah Nah ada pun sub materinya adalah tentang reaksi Kapir Quraish terhadap dakwah Rasulullah Mengingatkan terlebih dahulu Bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas Oke kita lanjutkan ke pembelajaran Kita akan berbicara tentang reaksi kapir Quraish Terhadap dakwah Rasulullah SAW Jadi kita telah menyinggung pada bagian yang sebelumnya Bahwa kaum kapir Quraish itu Terus berupaya untuk menggalang kekuatan Supaya Rasulullah Itu menghentikan penyebaran ajaran Islam yang dilakukannya Maka ada berbagai upaya yang mereka lakukan Dengan cara mulai mengajak berdialog Kemudian mengiming-imingi berbagai bantuan Kemudian juga kekerasan Yang dilakukan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya Tetapi puncak dari kejengkelan mereka Dengan cara yaitu Memboikot Rasulullah dan para sahabatnya Serta pengikutnya dari boykot ekonomi dan politik Jadi mereka itu Memboykot Melarang Membatasi orang-orang Bani Hashim Dan orang-orang Islam Itu secara ekonomi dan secara politik Jadi orang-orang Islam itu Bani Hashim juga Tidak boleh menikah dengan orang selain itu Kemudian tidak boleh menjual beli Kemudian tidak boleh melakukan perjalanan Maka orang-orang Islam pada saat itu Menjadi sangat Menderita Sangat sengsara Karena mereka itu menjadi Terisolasi dari masyarakat Pertanyaannya adalah Apa yang membuat Atau menyebabkan Orang Kapil Quraish itu Begitu keras Menolak dan geram Marah Terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Apa yang salah Dengan ajaran tentang kebenaran Dan kasih sayang Yang merupakan idaman Semua manusia beradab Kan ajaran Islam itu Seperti itu Sebetulnya Sangat baik Mereka pun sebetulnya Menyadari hal tersebut Jadi mereka pun Mengetahui Memahami Secara benar-benar Bahwa ajaran ilahi Yang dibawa oleh Rasulullah Adalah ajaran yang lurus Benar dan hak Tetapi kenapa mereka Terus menolak Nah Ada beberapa alasan Kenapa kaum Kapil menolak Kemudian menentang Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Beberapa diantaranya Adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Sifatnya yang sombong dan angkuh Jadi bangsa Arab Jahiliyah ini Dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong Mereka menganggap bahwa Semua yang telah mereka lakukan Adalah sesuatu yang benar Mereka menganggap bahwa Tidak salah dengan apa yang mereka lakukan Jadi jahil itu bukan tidak mengetahui Jahil itu artinya Mengetahui tetapi tidak mau melakukan Itu yang namanya jahil Jadi jahiliyah itu bukan berarti mereka itu bodoh-bodoh Bukan Tetapi mereka itu mengetahui kebenaran Tetapi mereka sombong terhadap kebenaran tersebut Kesombongan mereka tercermin dari syair-syair yang mereka buat Terutama kesombongan kapir Quraysh Yang merasa suku mereka yang paling terhormat Dan paling berpengaruh Mereka memandang bahwa Mereka itu lebih mulia Dan tinggi derajatnya Dari golongan bangsa Arab lainnya Mereka tidak menerima Ajaran persamaan hak Dan derajat yang dibawa oleh Islam Oleh karena itu Mengakui dan menerima ajaran Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Menurut mereka Itu akan menurunkan Dan menjatuhkan derajat Dan martabat Serta mengancam kedudukan mereka Yang kedua adalah Panatisme buta terhadap leluhur Kebiasaan yang telah mengakar kuat Dan turun temurun Dalam melaksanakan penyembahan terhadap berhala Dan kemusyrikan lainnya Ini menyebabkan mereka sangat sulit Untuk menerima ajaran Tauhid Atau satu Tuhan Dan menyembah Allah yang satu Jadi kebiasaan tersebut Ini sudah mengkristal Jadi membatu dan berakar Membuat mereka sulit Diberikan pemahaman Untuk bertuhan yang satu Tuhan menurut mereka Itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk Berhala yang mereka buat Sejak ratusan tahun lalu Nah panatisme terhadap ajaran leluhur Ini jelas-jelas telah membuat mereka Tenggelam dalam kesesatan yang sangat nyata Fakta tersebut Ditegaskan oleh Allah Dalam firmannya Dan apabila dikatakan kepada mereka Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Dan mengikuti Rasul Maka mereka menjawab Cukuplah bagi kami Apa yang kami dapati Dari nenek moyang kami Apakah mereka akan mengikuti juga Nenek moyang mereka Walaupun nenek moyang mereka itu Tidak mengetahui apa-apa Dan tidak pula mendapat petunjuk Jadi Quran itu Menyindir Kepada orang-orang kapir Quraish Apakah kamu juga Akan mengikuti nenek moyang kamu Sedangkan nenek moyang kamu itu Tidak tahu apa-apa Dan tidak pula mendapatkan petunjuk Nah harusnya Kalau orang berpikir itu Paham bahwa leluhur mereka pun Keadaannya sama dengan mereka Yang sesat Yang ketiga adalah Eksistensi dan persaingan kekuasaan Eksistensi itu artinya Ingin mendapatkan penghargaan Ingin mendapatkan perhatian Ingin muncul Terpandang Terlihat Seperti itu ya Nah penolakan mereka Terhadap ajaran Rasulullah Secara politik Dapat melemahkan Eksistensi Keberadaan Dan pengaruh Kekuasaan mereka Jika mereka menerima Rasulullah Dengan ajaran yang dibawanya Menurut mereka Itu akan berakibat Pada lemahnya pengaruh Dan kekuasaan mereka Jadi mereka merasa Keberadaan mereka itu Menjadi lebih rendah Kekuasaan Dan pengaruh Yang selama ini Mereka dapatkan Dengan menghalalkan Berbagai cara Ini tentu saja Bertolak belakang Dengan ajaran Rasulullah Nah itulah sebabnya Mereka itu Kemudian mati-matian Mempertahankan Eksistensi Dan keberadaan mereka itu Untuk menolak Rasul Karena mereka takut Bahwa kekuasaan Yang mereka miliki itu Menjadi hilang Kalau mereka Mengakui Keberadaan Atau mengakui Kerasulan Nabi Seperti itu Alhamdulillah Pembelajaran kita Pada kali ini Sudah selesai Nah itulah Beberapa reaksi Dari para kapir Quraysh Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!